Intro Hai kawan-kawan, selamat datang ke video baru saya lagi. Hari ini saya ingin membawa kawan-kawan semua ke kelas Bahasa Melayu. Dan tajuknya ialah Ciptaan Biasan. Di sini saya akan menggunakan bahan-bahan terpakai, yaitu barang citar semula. Kotak kertas, pensel, glue, benang, gunting, marker, kart warna, dan bekas foto shampoo. Sebelum saya berulang, saya ingin mengajak kawan-kawan bersama saya membaca. Buku teks muka surat 92. Seni Bahasa Cipta Hiasan Wahai adik-adik, mari kita bekerja sama. Cipta hiasan cantik, guna bahan citar semula. Sudu terpakai, dek, jangan dibuang. Kalau dibuang, amatlah rugi. Gunakan akal, dek, hasilkan barang cipta hiasan cantik sekali. Wahai adik-adik, mari kita bekerja sama. Cipta hiasan cantik, guna bahan citar semula. Mau tahu apa saya akan buat? Mari ikuti saya. Ciptaan pertama. Mari kita memotong kotak kertas. Dan sekarang saya memotong bahagian mulutnya. Dan saya melekatkannya dengan glue tonggihinya. Dan akhirnya melekatkan matanya. Inilah ciptaan hio saya. Nah, boleh ditarik. Ciptaan kedua. Saya menggunakan botol sampu terpakai. Dan koyakkan plastiknya. Kemudian memotong botol sampunya. Melukis bulatan. Lalu saya menguntingkannya. Kemudian saya melekatkannya. Di sekeping kad putih. Melekat tombol hitam. Melekatkan matanya. Dan pasangkan hidungnya. Melukiskannya dengan pen marker. Dan sekarang panda saya mau pakai songkot juga. Saya terbalikkan. Dan sapukan glue. Kemudian melekatkan. Pada bekas botol sampu. Sekarang saya mau melekatkan tangannya lagi. Kemudian kakinya lagi. Nah, ini cop kakinya lagi. Jangan susu keteran. Dan ini pula bentuk love. Sapukannya dengan glue. Selepas itu saya melekatkannya. Di tengah. Dan akhirnya melekat kita semula. Nah, ini hasil ciptaan saya. Kreatifkan. Kawan-kawan, kita sudah di penghujungnya. Jangan lupa untuk subscribe. Aventure. Dan klik dan lonceng. Comment dan share dengan kawan-kawan. Okey, kawan-kawan. Jaga diri baik-baik. Kita jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax